Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Dan semoga kita dalam keadaan sehat wa hafiat Amin amin ya robbal alamin Dalam kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang surat undangan Yang ini kita mulai dari Pengertian surat undangan Jenis-jenis surat undangan Dan yang paling penting yaitu Contoh dari surat undangan Mari kita simak video pembelajaran berikut ini Bateri kita yang pertama yaitu Pengertian tentang surat undangan Surat undangan merupakan Surat yang berisi pemberitahuan Dan permintaan kesediaan seseorang Untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan Ada pun bentuk-bentuk surat undangan yaitu Satu surat undangan resmi Dan kedua surat undangan semi resmi atau surat undangan setengah resmi Dan ketiga yaitu surat undangan tidak resmi Selanjutnya kita akan bahas satu persatu Yang pertama yaitu surat undangan resmi Ada pun yang dimaksud dengan surat undangan resmi yaitu Surat undangan yang mengatasnamakan sebuah organisasi atau instansi dari dinas Surat undangan semi resmi Yang dimaksud dengan surat undangan semi resmi yaitu Surat undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan atau instansi Surat undangan yang bentuk terakhir yaitu surat undangan tidak resmi Ada pun yang dimaksud dengan surat undangan tidak resmi yaitu Surat yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan Nah ini biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya Itu contohnya antara lain undangan ulang tahun, undangan pernikahan, ataupun undangan hitaman Ada pun bagian-bagian surat secara umum yaitu Kepala surat, tanggal pembukaan surat, salamat yang dituju, salam pembukaan, isi surat, penutup, dan nama perorangan Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh surat undangan berikutnya Di sini kita telah disediakan contoh dari surat undangan Ada pun bagian yang paling atas yaitu kepala surat Yang kedua, nama dan alamat tujuan Seperti ini ya contohnya Yang ketiga, pembuka surat Biasa ditandai dengan kalimat dengan hormat Selanjutnya yaitu isi surat Di mana isi surat ini berisi tentang Waktu, tempat, dan jenis acara yang akan diselenggarakan Selanjutnya yaitu bagian dari surat undangan Yaitu penutup surat Dan di bawahnya ada tempat dan tanggal pembuatan surat Tempat dan tanggal pembuatan surat ini berbeda dengan tanggal acara Dan yang terakhir yaitu pembuatan surat Untuk lebih jelasnya, di sini kita telah disediakan yaitu contoh surat undangan resmi Ada kepala surat Tandai pembuatan surat Tandai pembuatan surat Tandai pembuatan surat Dan ini biasanya Memiliki oleh surat undangan resmi Alamat yang dituju Selanjutnya Selanjutnya Isi surat Penutup surat Dan nama pembuatan Dan selanjutnya Kita disediakan contoh surat undangan semi resmi Atau setengah resmi Ada kop surat Seperti surat undangan resmi Ada tanggal Dan ada nomor surat Sama dengan Hampir sama dengan surat undangan resmi Alamat yang dituju Salam pembuka Isi surat Penutup Dan nama pengirim Nah contoh yang terakhir yaitu contoh surat undangan tidak resmi Dan ini biasanya Sering anak-anak temukan di kehidupan sehari-hari Dan mungkin ada di antara kalian Yang pernah membuat surat undangan tidak resmi seperti ini Yaitu surat undangan ulang tahun Seperti ini Langsung ke intinya Dan setelah Mendengarkan penjelasan dari contoh surat-surat undangan Di sini Kita dapat menikmati bahwa Ada persamaan antara surat undangan resmi Semi resmi dan tidak resmi Apa saja persamaannya Yang pertama Yang sama memiliki Nama dan alamat yang dituju Yang kedua Memiliki salam penutupan Yang ketiga Isi surat Yang keempat Salam penutup Dan yang kelima Nama dan alamat pengirim Selanjutnya Setelah Membahas tentang persamaan Dari surat undangan Resmi Semi resmi dan tidak resmi Selanjutnya kita akan membahas tentang Perbedaan surat undangan resmi Semi resmi dan tidak resmi Apa saja Yang membedakannya Yang pertama Kepala surat Kepala surat Dimiliki oleh surat resmi Dan surat undangan semi resmi Sedangkan tidak resmi Tidak memiliki kepala surat Yang kedua Nomor surat Sama juga dimiliki oleh surat undangan resmi Dan surat undangan tidak resmi Tanggal pembuatan surat Dimiliki oleh surat undangan resmi Dan surat undangan semi resmi Sedangkan dalam segi bahasa Bahasa surat Dalam surat undangan resmi Dan semi resmi Maksudnya Menggunakan bahasa baku Sedangkan dalam surat undangan tidak resmi Bahasanya tidak baku Yaitu biasanya Bahasanya Bahasa seri Nah Selanjutnya Kita akan Dicoba lagi Dengan surat undangan ini Nah disini telah disediakan Contoh surat undangan Kira-kira Contoh surat undangan ini Termasuk jenis surat undangan yang mana Apakah surat undangan resmi Semi resmi Atau tidak resmi Kita lihat dulu dari Siapa yang dikirim Dan siapa yang mengirim Disini Nah ini Lebih ke perorangan Ya berarti Ini termasuk surat undangan resmi Maksudnya surat undangan tidak resmi Nah materi kita yang terakhir yaitu Contoh-contoh surat undangan Disini telah disediakan Tiga contoh surat undangan Yang pertama Yang centang hitam Ini adalah contoh dari Surat undangan resmi Nah untuk yang centang hijau Ini adalah contoh undangan Semi resmi Dan yang terakhir yaitu Yang ada tanda jarinya Ini adalah contoh surat undangan Tidak resmi Ya seperti yang sering kalian Jumpai dalam hidup manis Ya demikian tadi Pembahasan tentang surat undangan Terima kasih Atas perhatiannya Dan terakhirnya Yang di maafkan Dari topi balidaya Wassalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Kita ketemu lagi Dalam video pembelajaran selanjutnya Selamat menikmati